Los Angeles Lakers akhirnya mencari pelatih baru. Hingga saat ini sudah banyak opsi pelatih yang dapat diambil oleh Lakers. Namun, setiap calon memiliki pertimbangan yang sama besarnya. Selain itu, ada banyak sekali drama dibalik semua ini. Dan kalian tidak akan menyangka seberapa besar kendali yang dimiliki para kandidat pelatih ini untuk mengubah nasib Lakers selamanya. Setelah menjadi juara NBA pada 2020, Lakers selalu terjebak dalam momen naik turun hingga saat ini. Mereka memiliki banyak sekali bintang-bintang ternama. Namun, masuk play-in saja tidak bisa pada 2022. Lakers pun selalu menyalahkan para pelatihnya karena kegagalan itu. Bukan pemain-pemain mereka yang memang bermain jelek dan tidak sesuai ekspektasi sepanjang musim. Frank Vogel, kepala pelatih Lakers saat itu, bahkan langsung dipecat setelah Lakers menyalahkan pertandingan terakhirnya pada musim 2021-2022. Ia pun dijadikan kambing hitam dalam situasi yang sulit ini. Vogel memang bukan merupakan pelatih terhebat. Namun, ia berhasil membawa Lakers menjadi juara untuk pertama kalinya setelah 10 tahun. Selain itu, Vogel juga memiliki presentase kemenangan paling tinggi diantara pelatih-pelatih Lakers selama 10 tahun terakhir pada saat ia dipecat. Lakers akhirnya merekrut Darwin Hamm sebagai pengganti Vogel. Namun, setelah dua musim, hal yang sama terulang lagi. Sebenarnya jika dilihat sekilas, Hamm telah berhasil meraih hal yang cukup hebat. Lakers langsung kembali ke final wilayah barat pada 2023 setelah gagal masuk playoff pada musim sebelumnya. Dan Hamm mampu melakukan itu pada musim pertamanya sebagai seorang kepala pelatih. Hanya saja, Lakers masih harus mati-matian berjuang pada musim reguler selama 2 tahun beruntun. Meski rekor menang kalah Lakers selalu di atas hata-hata, mereka hanya bisa masuk playoff jika lolos dari play-in terlebih dahulu. Hamm selalu menempatkan Lakers di posisi yang sulit, padahal mereka bisa saja memberikan performa yang lebih baik dari itu. Selain itu, rotasi pemain Hamm yang dinilai tidak jelas serta kurangnya penyesuaian strategi dengan kondisi nyata di lapangan juga membuat beberapa pemain dan staff Lakers merasa tidak puas. Hal tersebut pun terlihat jelas saat Lakers dikalahkan Nuggets dalam 2 seri beruntun. Vogel yang berhasil membawa gelar juara saja bisa dipecat begitu saja, apalagi Hamm yang memberikan hasil gini-gini saja selama 2 tahun terakhir. Dengan andanya LeBron James dan Anthony Davis, pastinya Lakers harus mencari segala cara agar mereka dapat menang terus-menerus. Kali ini, Lakers terlihat sangat serius untuk melakukan hal itu. Selain Hamm, Lakers juga memecat seluruh asisten pelatihnya, termasuk Phil Handy yang merupakan asisten andalan Lakers selama 5 tahun terakhir. Pencarian pelatih baru Lakers pun sudah makin mengerucut hingga menjadi beberapa kandidat saja. Namun, nama-nama ini menimbulkan banyak perdebatan baik untuk para fans maupun media-media. Pertama ada James Borego, yang merupakan seorang asisten pelatih untuk Willie Green dan New Orleans Pelicans, serta menjadi mantan ke kepala pelatih Charlotte Hornets pada 2018-2022. Borego adalah kandidat pelatih baru Lakers dengan riwayat yang cukup kuat. Selain telah menjadi pelatih di NBA selama 21 tahun, ia juga pernah menjadi juara bersama Greg Popovich dan San Antonio Spurs pada 2005 dan 2007. Terlebih lagi, ia sudah pernah melatih AD saat mereka masih di New Orleans Hornets pada 2012. Jadi, AD akan merasa lebih cocok jika Borego menjadi kepala pelatih Lakers selanjutnya. Dan rumor banyak mengatakan jika AD juga memiliki perannya yang cukup besar dalam pengambilan keputusan ini. Meski Borego digabarkan berhasil memberikan kesan yang impresif saat diwawancarai Lakers, media-media malah mengatakan kalau kandidat berikutnya lah yang memiliki kemungkinan besar untuk menjadi kepala pelatih baru Lakers, yaitu J.J. Reddick. Yang merupakan salah satu shooter terhebat di NBA pada masanya. Pengalamannya sebagai pemain pun sangat fantastis. Reddick tidak pernah melewatkan playoff selama 13 musim pertamanya di NBA. Setelah pensiun, ia berkarir sebagai seorang analis NBA di ESPN, salah satu media olahraga terbesar di Amerika Serikat. Kehadirannya memberikan nafas segar untuk ESPN. Karena selain statusnya sebagai mantar pemain NBA, Reddick ternyata memiliki IQ yang luar biasa dalam membahas topik bola basket. Selain itu, Reddick juga menjadi host dalam podcastnya yang berjudul Mind the Game. Dan di podcast ini, ia berpartner dengan siapa lagi kalau bukan Lebron James. Tentu ini bukan hanya sekedar kebetulan. Apakah Lebron sengaja menjadi partner podcast Reddick hanya untuk meliriknya menjadi kepala pelatih? Meski agen Lebron, Rich Paul, sudah memberikan informasi kalau Lebron tidak ikut campur dalam proses pencarian pelatih baru, kita semua tahu sejak dulu Lebron selalu mengambil alih dalam mengenalikan timnya. Pada musim pertamanya bersama Heat, ia sudah ingin memecat pelatih Eric Spolstra. Tak hanya itu, Lebron juga lah yang membuat pihak manajemen terpaksa mencurig pemain-pemain inti Lakers hanya untuk mendapatkan Russell Westbrook, karena Lebron ingin bermain dengannya. Rumor Reddick yang kemungkinan besar akan menjadi pelatih baru Lakers ini juga sudah diverifikasi oleh orang dalam dari media-media NBA, seperti Chris Haynes dan Brian Windhorst. Bahkan shame secara nih ya, salah satu orang dalam yang sudah sangat terpercaya informasi-informasinya, juga menyebut jika Lakers memusatkan pelatihan mereka kepada Reddick sebagai pelatih baru. Hanya saja Lakers belum memberikan pengumuman resmi terkait hal ini, karena Reddick sendiri masih bekerja sebagai komentator di final NBA. Namun, tiba-tiba semua hal tersebut terkesan hanya untuk menutupi kenyataan yang sebenarnya. Sebab Adrian Woznarowski, orang dalam yang jauh lebih senior tingkatannya dan mungkin yang terbaik di NBA, memberikan informasi yang berbeda drastis sehari setelah shame membeberkan rumor tentang Reddick. Woznarowski mengatakan jika Lakers selama ini mentarget Dan Hurley, pelatih kepala University of Connecticut atau UConn. Mereka bahkan menyiapkan kontrak yang besar dengan durasi yang lama untuknya. Setelah semua pemberitaan heboh tentang Reddick, ternyata selama ini Lakers menyembunyikan target mereka yang sesungguhnya. Hurley adalah seorang pelatih yang sangat hebat. Ia berhasil meraih gelar juara nasional beruntun bersama UConn, serta dinobatkan sebagai Naismith College Coach of the Year sebagai pelatih terhebat di jenjang kuliah pada tahun ini. Pastinya LeBron akan merasa kesal dengan hal ini. Ia dan Rich Paul menginginkan Reddick sebagai pelatih yang baru. Maka Paul terlihat berusaha membuat Shams untuk memberitakan secara resmi jika Reddick adalah orangnya. Terlebih lagi, Shams berada di bawah agensi yang juga mewakili Cloud Sports milik Paul. Jadi, motifnya cukup terlihat. Jika dilihat dari sisi Lakers, sebenarnya mereka bertaruh besar dengan mendatangkan kandidat-kandidat ini. Hurley memang sudah terbukti kemampuannya. Namun, selama ini ia hanya melatih di tingkat perkuliahan saja. Apakah Hurley bisa memberikan hasil yang sama di NBA? Permainan dan atmosfer antara liga mahasiswa dengan liga profesional pastinya sangat berbeda. Jumlah pelatih kuliah yang bisa bertahan cukup lama di NBA pun masih bisa dihitung jari. Selain Billy Donovan dan Brad Stevens, tidak ada pelatih lain yang bisa tembus lebih dari 5 tahun sebagai pelatih yang melakukan transisi dari pelatih kampus ke NBA. Meski begitu, Hurley adalah apa yang diharapkan dan dibutuhkan Lakers. Ia adalah seorang pelatih yang keras dan memiliki vokal yang sangat tinggi. Hurley selalu menunjukkan bahwa ia tidak ingin apapun selain meraih kemenangan dan kesuksesan untuk para pemainnya. Dan hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan apa yang kita lihat dari Derevin Hand. Tidak ada kandidat pelatih lain di NBA yang sehebat Hurley. Jadi Lakers sangat bertaruh padanya meski tidak pernah melatih di NBA. Namun pada akhirnya, Hurley ternyata memutuskan untuk menolak posisi ini meski tawaran kontraknya sebesar 70 juta dolar atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Hurley lebih memilih untuk mengejar kejuaraan ACA 3 tahun beruntun bersama Yukon. Di sisi lain, menjadi seorang pelatih Lakers memang tidaklah mudah mengingat Lakers adalah tim besar yang pastinya mendatangkan banyak tekanan dan ekspektasi. Setelah gagal mendapatkan Hurley, maka JJ Reddy kemungkinan besar akan kembali menjadi target utama Lakers. Ia memiliki pengalaman yang cukup di lapangan NBA dan telah mengetahui bagaimana situasi di lapangan serta apa yang para pemain rasakan. Namun menjadi seorang pelatih, kondisinya akan sangat berbeda dengan seorang pemain. Ditambah lagi, ia tidak pernah memiliki pengalaman satupun sebagai seorang pelatih. Lakers sedang berada di posisi yang berbahaya. Semua tim di wilayah barat sekarang bisa bersaing untuk masuk ke final NBA, sedangkan mereka masih terjebak dalam permasalahan usia dan cedera. Namun sepertinya, Reddy akan bisa mengubah nasib Lakers selamanya. Entah itu berbagai suksesan yang legendaris atau kegagalan yang memalukan, kehadirannya pasti memberikan suatu hal baru dibanding pelatih sebelumnya. Dan Lakers sangat membutuhkannya untuk keluar dari lubang sengsara ini, setidaknya untuk sekarang. Itulah episode kali ini. Bantai sial banding harga jersey basket cuma 100 ribu doang per setel. Custom jersey apapun bisa diisi sportswear, 100% polyester, full print, jahitan rapi, dijamin kualitas terbaik. Nggak usah takut kebesaran kekecilan, karena dari ukuran kecil sampai jumbo ada semua. Ada cacat kami ganti 100%, gas check out aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa bagaimana dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.